Intro Pengurus Pondok Pesantren Wali Barokah dan DPD LDI Kota Kediri menerima kunjungan Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar. Kunjungannya tersebut merupakan rangkaian silaturrohim dengan para kiai dan ulama di beberapa pondok pesantren dan organisasi kemasyarakatan atau ormas di kota itu. Dalam kunjungan tersebut, Abu Bakar didampingi beberapa pejabat pemerintah Kota Kediri. Mereka juga ingin memperoleh masukan secara langsung dari para tokoh agama dan masyarakat. Alhamdulillah hari ini kami bersama Forkopim Daples, beserta ibu-ibu dan pejabat pemerintah daerah Kota Kediri hadir di LDII untuk bersilaturrohim di Pondok Wali Barokah dan untuk syawalan mengucapkan takobat pemerintah memingkum, ya idropa izin, mohon maaf lahir dan batin. Menurut Abu, Kota Kediri adalah kota yang identik dengan pesantren dan beragam ormas. Meski masyarakatnya heterogen, mereka dapat hidup rukun dan namai dengan berhimpun dengan Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB. Bahkan Abu Bakar mengungkapkan bahwa Kota Kediri masuk dalam kategori kota terbahagia di Indonesia nomor satu. Untuk itu, ia menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kota Kediri, terutama warga LDII yang telah membantu Kota Kediri mendapatkan beberapa penghargaan. Abu menegaskan bahwa pihaknya akan terus terbuka dalam menerima aspirasi, sehingga dapat memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillah, jazakumahu khairoh telah menonton.